Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys welcome back to my channel di video kali ini saya akan mereview mod busi terbaru lagi ya sih mohon maaf sekali ya guys ya sudah tiga hari atau empat hari guys saya tidak ngonten coy dikarenakan saya lagi sakit ya guys ya jadi mohon maaf sekali guys karena ini saya sudah sembuh coy jadi kita akan review dan membuat konten-konten busit kembali guys oke Waduh ini kok lama-lama mundur coy mod truknya guys kita maju dikit lagi guys padahal sudah dirim tangan ya guys ya ya oke jadi ini modnya ini mod truk kanter dam Sulawesi style guys by Daeng Muang ya guys ya dan inipun muatan real coy ini ada varian muatan banyak juga guys kita hidupkan dulu nih guys mesinnya guys ini suara mesinnya seperti ini ini suara mesinnya sudah digunakan sound mesinnya bus ori lagi ya guys ya ini sudah custom guys jadi kalau kalian pakai code name suaranya enggak bakalan berubah coy bakalan gini-gini aja guys ini tetap mundur saja guys ya ini untuk varian dari mod ini ada banyak juga guys yang pertama yang saya gunakan ini varian muatan kayu ini muatannya semua muatan real ya guys ya muatan kayu real yang kedua ada muatan batu gunung real yang ketiga ada muatan pasir real guys dan yang keempat ada muatan tanah real ya guys ya jadi semuanya muatan real tuh coy kalau kita cungkitkan bisa dibongkar guys muatannya guys oke oke nanti kita ini ya guys ya nanti saya tunjukkan guys cara membongkar muatan realnya coy oke kita agak jalan sikit ya guys ya kita agak jalan kesini sikit lah guys soalnya kayaknya deh tadi mundur mulu coy oke begini guys penampakan kruknya untuk set dari mod ini segini ya guys ya dan untuk triangle nya segini coy oke enggak begitu gede-gede amat lagi tapi ini by the way tergantung muatan yang kalian pilih ya guys ya kalau yang saya besar otomatis dia kita triangle nya pun besar juga guys size nya pun tergantung muatannya ya guys ya tergantung muatan yang kalian pilih guys ini keren lagi siap variasinya tuh sepun kalau dia belok dia kendernya nggak nyangkut guys paling geserot geserot sikit lah coy kalau muatan yes ketemu jalanan berlubang coy oke untuk ini penampakan samping begini ini perlampuannya guys ya ini lampu hazardnya nah ada lampu rotatornya juga juga nih guys di bagian atas nih udah full stainless ya guys ya yang membentang sampai kacanya begini coy coba kita lihat lebih dekat guys nah ini pun untuk headlamp nya sudah diganti menjadi headlamp bilet ya guys ya lampu bilet guys ini pun ada progenya juga coy untuk scene nya dia diganti menjadi DRL ya guys ya lampunya oke oke apaan lagi guys nah ini lampu tembaknya kanan kiri di atasnya pun lagi guys sudah full ini guys stainless coy oh iya ini liperi nya ini liperi nya by tubeless channel ya guys ya Amla pura coy nama truk canter nya ini truk canter dam amla pura guys nah ini bajunya 119 konsep ya guys ya oke 119 konsep guys waduh itu persnelingnya agak absurd guys oke ini lampu tembak di atasnya pun ada lagi lampu lampu rotatornya 4 ya guys ya eh 45 coy 4 pula guys oke ini penampakan samping sebelah kanan sudah full pengaman samping juga ini sudah pakai will dope ya guys ya nah will dope nya seperti ini nah ini kepetnya saya sampai dibolongin ya guys ya karena dia stop lampnya ada dibalik kepetnya begitu coy biasanya kan dia di stop lampnya ada di ini ya guys ya di depan kepetnya guys oke nah ini muatan kayunya nanti saya akan tunjukkan cara membongkar muatan realnya guys gue itu sampai kenal potnya pun detail sekali guys ya ada logo atau ini guys apa guys logo 119 konsep guys ini akinya cukup detail sekali coy ada ban serbnya juga oke ini perlampuan kanan belakangnya guys ya semuanya hidup coba kita masuk kedalam interiornya guys untuk interiornya adalah ini kan Aduh malah ada tongkat persneling yang sangat-sangat absurd guys wah bahaya guys nggak bahaya ini hidup ini hidup semua guys ya untuk per instrumen-instrumen ya guys hidup semua coy wiper wipernya pun hidup guys wah absurd guys absurd parah oke coba kita lihat nah ini depannya oke langsung kita jalan lah guys kita test drive guys wih ini remnya mantep ya set wih di sini kita berada di mapalu guys kita habis-habis angkut kayunya tapi kayunya ini udah jadi jadi ini ya guys ya jadi ringsu guys udah dipotong coy kamu bongkar di mana ya guys ya muatan kayunya coy ini kepet yang begini buat abu nih guys kalau lewati jalanan tanah seperti ini coy yang naik motor dibelakang auto kelilipan ya guys ya oke kita belok kiri sini oke oke kita bongkar di sini saja lah guys ya oke kita bongkar di sini saja lah guys oke di situ coy biar nggak kena hujan guys kayunya guys apa di belakang di belakang saja guys di sini saja lah guys kita akan bongkar di sini set kejauhan apa kedeketan ya guys set oke untuk hal yang paling utama saat kalian mau membongkar muatannya pertama-tama kita aktifkan dulu untuk animasi keduanya coy ini animasi keduanya untuk menjungkitkan damenya ya guys ya lah kepencet dua kali dong nah seperti ini coy ini kenapa nggak jatuh karena pintu bak belakangnya belum kita buka guys ini kan muatan real coy jadi seluruh guys ini muatan real ya guys ya bukan nggak muatan real coy nih kita tinggal aktifkan animasi pintunya guys supaya pintu bak belakangnya ini terbuka ya guys ya dan muatannya bisa tertuang guys oke nah tertuang ya guys ya karena ini muatan real coy no tipu-tipu guys ini muatan real guys ini tinggal kita gas aja coy kita tinggal gas guys ini muatan kayunya pun sangat real real sekali guys ya ini kayu apa ini guys kayu jati atau kayu apa bisa bisa berserakan begitu dong makanya saya pilih yang muatan kayu guys karena ini perdana juga ya guys ya muatan kayu real guys kalau batu gunung sudah banyak guys nah ternyata bisa berserakan begitu ya guys ya kirain muatan kayunya itu dilen guys jadi cuma satu gitu saja coy kayak muatan pasir dan tanahnya ya guys ya dia sudah ini guys kena campuran semen guys jadi menyatu coy oke ternyata nggak guys untuk muatan kayu realnya ini sangat sangat realistis sekali coy wow keren guys sementara itu untuk animasi keduanya ini animasi pintunya guys ya animasi pintu bak belakangnya saja ini coy yang dibuka oke sementara untuk animasi kedua ke satu sorry guys satu nah ini animasi ke satu wih di mesinnya detail coy mesinnya guys set wih di mesinnya sampai ini seperti Mod Sell dong ini mod free serasa Mod Sell guys wih dih mantap ya guys ya nih detail mesinnya keren coy tapi enggak logo Mitsubishi ya guys ya tapi logo yang membuat modnya ini guys 119 konsep coy buh detailnya parah sih keren coy Oke itu radiatornya kipas radiatornya fairnya guys fair daunnya coy ini mana tadi logo gue tuh fleksibelnya pun juga sangat detail lagi siap fleksibel kenal potnya buh mantap coy detailnya guys Oke sebentar untuk animasi ketiganya nya buh kita turunkan saja lagi sedangnya guys buh Jack hidroliknya pun cukup detail guys buh mantap tuh ini guys animasi ketiganya suai animasi ketiganya bumper depannya ternyata hidrolikan juga guys nah set set ya mantap guys Oke udah mantap sekali guys modnya ini ini pun kalau kita misalnya muatan kita buka saja pintu bak belakangnya begini ini keren juga guys ya tapi kok lucunya enggak ada ini guys misalnya di gini kan coy enggak ada penyangganya guys kecuali tadi gini guys ya kalau gini mantap guys oke keren cuy ini pun dia ditambahinnya juga ya guys ya ditambahin side scriptnya juga coy ditambahin apa nih guys side script atau white script guys dibawah ini pemangaman sampingnya nih guys yang warna kuning dapaten ya guys eh cakep sekali guys kalian wajib juga downloadnya guys modnya coy jelas coy mungkin untuk review mod busit kali ini sampai disini saja oke sekian video dari saya jangan lupa like comment dan subscribe nya guys terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like dan subscribe ya